Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Explore dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin, Yarobal, Alamin Untuk yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung Salam kenal dari saya Sobat Explore Kali ini saya berada di hutan Maliran Atau yang biasa terkenal dengan sebutan alas Maliran Hutan ini berada di kawasan Kabupaten Blitar Yang kita lihat di depan kita saat ini Tanaman hijauan, hubur, makmur, hijur, royo, royo ya Sobat Namun menurut cerita dari warga setempat Hutan Maliran ini dulu pernah menjadi sarang bandit Atau sarang perompak begitu ya istilahnya Walaupun hutan Maliran ini tidak terlalu luas Tapi pada zamannya dulu menurut cerita warga yang pernah saya dengar Dulu hutan ini pernah menjadi sarang para bandit Atau bisa dikatakan juga sarang para penjahat Yang ingin berbuat kejahatan Dan untuk sasaranya Itu adalah para warga yang lewat di kawasan hutan ini Khususnya ketika malam hari tiba Bahkan ketika siang hari sekalipun Jika ada warga yang lewat dengan membawa Benda-benda yang terlihat berharga Maka para bandit atau para perompak tidak segan-segan Untuk merebut harta benda mereka Namun demikian Sekarang ini sudah menjadi lahan Yang bisa ditanami oleh masyarakat setempat ya sobrat Jadi walaupun hutan Maliran ini dulu adalah tempatnya para bandit Namun sekarang Sudah diolah oleh warga setempat Dengan catatan masih di bawah perhutani Atau di bawah kekuasaan perhutani Dengan mengikuti peraturan-peraturan dari perhutani Jadi warga setempat bisa menanami tanaman lahan Yang ada di sini Namun dengan aturan Yang diberlakukan oleh perhutani ya sobat Seperti contoh Yang kita lihat di depan kita saat ini Untuk bagian bawah Bisa ditanami tanaman hijauan Makanan ternak atau HMT Dan untuk tanaman yang besar Itu kita bisa lihat Tanaman sengon Atau istilahnya tumpang sari begitu ya sobat Jadi di satu sisi Masyarakat setempat bisa menghasilkan Hasil pertanian dari Hutan perhutani Kawasan hutan Maliran ini Di satu sisi Perhutani juga masih mendapatkan hasil Dari tanaman Tanaman yang ditaman di hutan Maliran ini Selain tanaman sengon Di sini juga terlihat Beberapa tanaman lain Ada Pohon jati Ini yang di belakang saya Ada Pohon termbesi Sepertinya sobat Dan ini yang kita lihat saat ini Adalah HMT yang baru saja dibabat Mungkin sekitar Beberapa hari yang lalu Yang ini sudah nampak Mulai terubus kembali Dan yang di depan sana itu Belum ada terubusnya Dan terlihat sangat subur ya sobat Dan yang lebih menarik lagi Saat ini petani sudah tidak sepenuhnya Mengolah lahan dengan sistem manual ya sobat Bisa dikatakan ini semi manual Karena untuk Memeluku Atau mengolah lahannya Sudah sebagian ada yang menggunakan Mesin atau traktor Seperti yang kita lihat saat ini Ada di depan jauh sana Dengan adanya traktor Atau mesin seperti itu Sepertinya sangat membantu ya sobat Namun dengan catatan Jika tanaman Perhutani Atau yang ditanam oleh pihak perhutani Masih kecil Tidak boleh menggunakan Alat berat Atau mesin traktor Seperti itu Kenapa? Karena jika Tanaman perhutani Masih kecil Itu akarnya Dikhawatirkan yang masih serabut Akan terputus Sehingga menyebabkan Tanaman yang ditanam oleh pihak perhutani Tidak bisa tumbuh dengan maksimal Kalau yang seperti ini Ini tanaman yang ditanam oleh pihak perhutani Sudah besar Dan ini sudah siap untuk dipanen Dan malah Jika operator traktor yang ada di depan kita Yang kita lihat saat ini Tidak cukup hati-hati Mesin yang digunakan Jika nabrak akar Atau tunggak tanaman yang ada di sini Maka alatnya malah rusak Nah itu Seperti yang kita lihat Operatornya maju mundur Ungkak-ungkek Karena dia tidak bisa melewati Atau tidak merani Nabrak tanaman Yang sudah besar ya sobat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain hijauan makanan ternak Di sini kita juga bisa melihat Tanaman palawija Ini Sepertinya baru dukul tanamannya Sepertinya Pohon tomat ini Dan tanaman yang sebelumnya adalah terong Sebagian besar di sini Tanamannya adalah jagung Jadi walaupun Hutan maliran ini Dulu pernah menjadi sarang bandit Sekarang bisa dikatakan aman Bahkan bisa dijadikan Lahan pertanian oleh warga setempat ya sobat Di sana terlihat Ada anak muda Yang kemungkinan juga dia Adalah pengolah lahan tersebut Atau tukang larit Saya juga tidak tahu Demikian sekilas Kisah tentang alas maliran Atau hutan maliran Yang ada di ponggok Kota Ambitar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh